Kesehatan di dalam keuangan Saya percaya Tuhan itu memanggil kita Dan Tuhan itu pasti mau melihat anaknya, umatnya Memiliki keuangan yang sehat Siapa yang mau keuangannya sehat? Angkat tangan dulu Sehat itu artinya apa? Pokoknya cicilan teratasi Segala kebutuhan teratasi Jadi tidak ada jatuh cinta dan jatuh tempo Jadi Tuhan itu mau saudara Hidup kita ini mengalami kelimpahan Bahkan kita bisa menjadi berkat lewat keuangan kita Tetapi seringkali ya itulah orang Kristen Ya dia mau mengalami semua yang baik Tapi tidak mau melakukan kewajibannya dalam firman Tuhan Saudara saya selalu berkata begini Berkat Tuhan itu ada syaratnya Kasih Tuhan itu tidak ada syaratnya Contohnya bagaimana? Ketika kita berbuat dosa Bahkan Tuhan memilih saudara dan saya menjadi anaknya Itu bukan karena kita ini baik Tanpa syarat Tuhan menebus kita Tanpa syarat dia mengambil saya menjadi anaknya Bahkan ketika saya berdosa Tuhan pilih saya Jadi bukan karena kita baik Tidak ada syarat apa-apa Saudara bikin dosa kemarin hari ini saudara datang pada Tuhan Saudara minta ampun Tuhan tidak ngomong gini Kamu lakukan dulu syaratnya Baru kamu datang minta ampun No Kasih Tuhan itu tidak bersyarat Tetapi berkat Tuhan itu bersyarat Janji Tuhan itu bersyarat Makanya saudara di dalam Alkitab kita lihat Janji-janji Tuhan Jika engkau Sungguh-sungguh Mengikuti ketetapan-ketetapanku Maka perjalananmu di dunia ini Berhasil dan beruntung Itu satu Ada sebab ada akibat Apabila engkau dengan sungguh-sungguh Firman Tuhan berkata Menjadikan kebenaran menjadi barisan depanmu Maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau Ada sebab ada akibat Ya itu semua janji Tuhan Nah bagaimana kita ini dalam kehidupan Kita sebagai orang percaya Mengalami keuangan yang sehat Ya itu sangat penting Kita seringkali hanya pengen Berkat-berkat-berkat-berkat Tapi kita lupa ada janji Tuhan Ada syarat yang harus kita lakukan Supaya janji itu tergenapi di dalam hidup kita Hari ini tema kecilnya Ya tema besarnya Keuangan yang sehat Tapi tema kecilnya adalah Persembahan persepuluhan Gak usah menatap saya dengan muka yang kayak begitu Sudara-sudara sekalian Mereka bukan sungguh-sungguh berbakti Kabar Tuhan Dan banyak orang datang ke gereja Hanya menanti Tuhan memberi berkat Kalau percaya Tuhan bisa kaya Bisa sukses Bisa lancar Itu sebab pendeta Berilah satu juta Lalu Tuhan akan memberikan engkau sepuluh juta Berilah sepuluh juta Tuhan akan kembalikan engkau seratus juta Coba lihat Orang yang percaya seperti dia akhirnya bagaimana Kalau Tuhan tetap membiarkan dia Boleh makin kaya dengan cara begitu Berarti Tuhan membiarkan dia Biar dia hancur rohaninya Karena itu bukan Alkitab Alkitab mengatakan yang kau terima dari Tuhan Beri kembali perpuluhan kepada Tuhan Bukan dengan sepuluh persen memancing Tuhan Memberikan seratus persen Itu kurang ajar Pendeta itu penipu Pengajaran itu adalah Berusak iman Dan membengkokkan kita dari jalan yang benar